Sholat bagi mereka yang uzur Sholat orang sakit Di antara rahmat yang diberikan Allah kepada seorang muslim adalah beribadah sesuai dengan kemampuan Tidak diwajibkan bagi orang sakit untuk mengerjakan sholat seperti hanya orang-orang yang sehat Selama ia mampu sholat berdiri, ia wajib berdiri Jika ia tidak mampu, maka ia boleh sholat dengan duduk Jika ia tidak mampu duduk, ia sholat berbaring sambil menghadapkan wajahnya ke arah Qiblat Jika ia tidak mampu berbaring, ia boleh terlentang dan kakinya searah dengan Qiblat jika mampu Dan jika ia tidak mampu, maka ia sholat dengan posisi yang nyaman baginya Adalah firman Allah SWT Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu At-Tagobun ayat 16 Sabda Rasulullah SAW kepada Imran Ibn Husayn RA Sholatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk Dan jika engkau juga tidak mampu, maka sholatlah dengan berbaring Di samping kemudahan yang dijelaskan tadi Para ulama menambahkan bahwa jika orang sakit sholat dengan duduk dan ia mampu sujud seperti biasa, maka ia wajib melakukannya Jika orang sakit sholat dengan duduk dan ia tidak mampu sujud seperti biasanya Maka ia cukup menggerakkan badannya saat ia ruku dan sujud Dimana gerakan sujud lebih rendah dibanding gerakan ruku Dan jika tidak mampu dengan badannya, maka cukup memberikan isyarat dengan kepalanya Demikian juga, jika seseorang sholat menggunakan punggungnya, maka cukup memberikan isyarat dengan kepalanya Jika orang sakit tidak mampu bersuci setiap waktu sholat Atau ia tidak mampu melaksanakan sholat di setiap waktunya Maka boleh baginya menjama sholat zuhur dengan asar Demikian pula maghrib dan isya Jama takdim atau takhir tergantung yang lebih mudah baginya Betapapun kemudahan yang diberikan Kewajiban sholat tidak pernah gugur dari orang sakit selama ia dalam kondisi sadar Sehingga tidak dibenarkan seseorang meninggalkan sholat hanya karena alasan sakit Namun sebaliknya, dia semestinya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga sholatnya Jika orang sakit tidak sadarkan diri dalam tempo yang lama Maka ia diwajibkan sholat saat ia telah sadarkan diri Dan ia tidak wajib mengkodoh sholat yang ditinggalkannya Terkecuali jika ia tidak sadarkan diri dalam waktu yang singkat Seperti sehari atau dua hari Maka ia wajib mengkodoh sholat yang ditinggalkannya ketika telah memungkinkan baginya Islam memberikan kemudahan bagi orang yang musafir Untuk mengkosor, memendekkan semua sholat yang jumlah rokaatnya 4. Zuhur, Asar, dan Isya menjadi dua rokaat Demikian pula menjama sholat zuhur dengan Asar, sholat maghrib, dan Isya Dikarenakan kesulitan yang biasa dialami musafir dalam perjalanan Firman Allah SWT Dan apabila kamu berpergian di muka bumi Maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu Jika kamu takut diserang orang-orang kafir Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu An-Nisa ayat 101 Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik Ia berkata Kami pernah berpergian bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Makkah Dan beliau selalu sholat dua rokaat sampai kami kembali Tidak ada jarak yang tertentu dalam perjalanan Semua bentuk perjalanan yang menurut adat kebiasaan disebut safar Maka itu termasuk safar yang membolehkan mengkosor sholat Kebolehan mengkosor sholat bagi orang musafir dimulai sejak ia meninggalkan kampung halamannya Dan ia tidak dibenarkan mengkosor sholat selama ia masih berada di kota tempat tinggalnya Karena semua riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengkosor sholatnya ketika ia telah meninggalkan kotanya Jika seorang musafir telah tiba di tempat tujuannya Dan ia berniat menetap selama lebih dari 4 hari Maka ia tidak dibenarkan mengkosor sholatnya Dan jika ia meniatkan akan menetap selama kurang dari 4 hari Maka ia boleh mengkosor sholatnya Demikian pula jika ia tidak meniatkan batas waktu tertentu Namun ia tergantung pada urusannya Maka ia boleh mengkosor sholatnya selama ia berada di tempat itu Walaupun lebih dari 4 hari Diwajibkan bagi orang musafir untuk menyempurnakan sholatnya Jika ia bermakmum kepada imam di daerah tersebut Walaupun ia hanya mendapatkan satu rokaat Jika orang mukim tidak musafir menjadi makmum orang musafir yang mengkosor sholatnya Maka orang mukim tersebut wajib menyempurnakan sholatnya Antara jama dan kosor tidak mesti berbarengan Seseorang dapat melaksanakan sholat jama tanpa kosor Atau sholat kosor tanpa jama Terkadang ketika dalam perjalanan Seorang menggunakan kendaraan Kalau dahulu mungkin unta dan kuda Kemudian berkembang menjadi mobil dan kereta api Dan berkembang lagi menjadi pesawat dan kendaraan canggih lainnya Apapun jenis kendaraannya Asal orang tersebut mengerjakan sholat sunnah Tidak masalah baginya sholat di atas kendaraan Sebagaimana riwayat yang menyebutkan Bahwasanya Rasulullah pernah sholat sunnah di atas kendaraannya Dan menghadap sesuai arah kendaraannya Jika ia sholat fardu Maka sholatnya di atas kendaraan dianggap sah Selama ia tidak bisa turun dari kendaraannya Atau jika ia turun Akan menemukan kesulitan Ketika akan menumpangi kendaraannya kembali Jika ia mampu menghadap ke kiblat Atau ruku atau sujud Seperti ketika berada di atas kapal laut Maka ia wajib melaksanakan sholat seperti biasa Jika ia mampu menghadap ke kiblat Namun ia tidak bisa ruku dan sujud Maka ia diharuskan menghadap ke kiblat Saat takbiratul ikhram Lalu ia mengikuti arah kendaraannya Sambil memberikan isyarat dengan kepalanya Ketika ia ruku dan sujud Dibolehkan bagi mereka Yang melaksanakan sholat di masjid Untuk menjamak sholat ketika terjadi hujan deras Yang memicu kesulitan dan beban berat Akan tetapi bagi mereka yang sholat di rumah Seperti wanita atau anak-anak Tidak dibenarkan bagi mereka melakukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!